Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menilai pembangunan rendah karbon untuk mewujudkan ekonomi hijau dapat menciptakan 15, sekian juta pekerjaan baru. Namun peluang peningkatan pekerjaan hijau tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menilai pembangunan rendah karbon untuk mewujudkan ekonomi hijau dapat menciptakan 15,3 juta pekerjaan baru. Besarnya potensi pekerjaan hijau dan jumlah angkatan kerja yang cukup banyak di Indonesia ini harus mampu dioptimalikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Meski demikian, Deputi Bidang Kependudukan dan Keterajaan Kerjaan Bapak Nas Maliki mengakui peluang peningkatan pekerjaan hijau tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai sumber daya manusia yang didominasi lulusan SMP ke bawah, ketidaksesuaian keahlian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta informasi pasar tenaga kerja yang masih belum menjadi intelijen pasar kerja yang baik. Dan peluang peningkatan pekerjaan hijau tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam hal ini, SDM tentunya yang masih didominasi lulusan SMP, tahun 2023 ini sekitar 54,6 persen bahwa lulusan dari SDM kita ini lulusan SMP. Kemudian ketidaksesuaian keahlian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pagi ini juga banyak sekali yang mempertanyakan pendidikan di SMK yang masih menggunakan teknologi yang lama. Jadi masih belum bisa menyesuaikan kemajuan, terutama mungkin digitalisasi, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Kementerian juga mencatat pasar kerja Indonesia belum mampu merespon perubahan cepat jenis lapangan kerja, serta industri yang belum menerapkan prinsip perkenjutan menyebabkan penciptaan lapan kerja hijau belum tumbuh pesat. Dari Jakarta, Tim Liputan, ITX Jeno.